Pangkalan militer Israel di Vilon dibombardir Hezbollah pada Kamis 18 Juli. Pangkalan Vilon merupakan markas divisi 210 tentara Israel yang berfungsi sebagai gudang militer tentara di wilayah utara. Hezbollah mengklaim meluncurkan 20 drone penyerang di Pangkalan Vilon. Drone penyerang tersebut juga secara langsung menargetkan Pangkalan Israel lainnya di berbagai pemukiman. Serangan Hezbollah dilaporkan telah menjatuhkan korban. Mereka juga melaporkan beberapa operasi terhadap lokasi serta penempatan tentara musuh Israel di perbatasan Lebanon-Palestina. Milisi Lebanon mengatakan operasinya untuk mendukung rakyat Palestina di jalur Gaza juga sebagai tanggapan atas serangan dan pembunuhan Israel di kota Gaza di BK Barat dan Jebal Al-Bot di Lebanon Selatan. Ini adalah pertama kalinya Hezbollah menargetkan Pangkalan Vilon yang menampung gudang logistik dan depot amunisi. Media Israel menyatakan pertahanan udara Israel gagal menjaga dua target udara di atas pemukiman Rospina dan Hadsor Khagilid di wilayah utara Palestina yang diduduki. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.